Intro Halo Sobat Tampangu dan semuanya, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Tampangu ya Gimana kabarnya hari ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat wall up ya terus ya, tanpa kekurangan suatu apapun Oke, sekarang saya mau unboxing paket daikas lagi ya, ini saya PO di Instagram ya Oke, kali ini saya lagi-lagi PO-nya di sahabat saya ya, yaitu Tante Lisius, oke, Lisius daikas Nah, daikasnya ini lagi viral ya dalam minggu ini, karena PO-annya itu pada datang semua ya Oke, para kolektor daikas ini sangat menanti daikas ini, oke, nah clue-nya itu adalah MGT576 Oke, penasaran seperti apa, daikasnya seperti apa, buat kalian yang baru lihat channel saya silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Dan yang sudah subscribe channel saya, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kalian sangat luar biasa Mari kita unboxing bersama-sama ya teman-teman Oke, nah ini wajib di video Oke, ini Tante Lisius Nah, ini dia teman-teman Uh, mari kita buka lagi bubble-nya dan kita lagi-lagi dapat sticker yang cakep banget Oke, ini Lisius Nah, ini R34 Oke, terima kasih Tante Kita singkirkan dulu boxnya Kita taruh sini Nah, ini dia teman-teman Wow, bubble bathnya tebal sekali Nah, mungkin kalian sudah lihat ya panelnya Ini adalah Mini GT Mini GT yang sedang viral di minggu ini teman-teman Oke Nah, ini dia teman-teman Wuh, keren banget Wuh, cakep banget nih Tuh, masih di plastik ya Oke, masih baru Jadi yang saya PO ini dari Tante Lisius ini adalah brandnya Mini GT Oke, nah nama Mini GT-nya atau daikasnya adalah LB Super Seal Hot ya Nissan S15 Sylvia Oke, 555 2022 Formula Drip Japan Warnanya ungu Ungunya ungu terong ya teman-teman Oke Ini lagi viral nih Minggu ini nih Jadi, apa PO-nya pada datang Kolektornya pada senang Karena yang dinanti-nantinya itu sudah lama Oke, tiba Oke, kita review dulu dari boxnya ya teman-teman Oke, ini plastiknya ya Oke, dari nomornya Mana nomornya tadi Nah, ini dia 576 ya teman-teman Oke Nomornya 576 www.minigt.com Oke, keren Terus, disini ada TSM model Oke, Mini GT SM model Kemudian Lisensinya ya Dari Nissan Motor Corporation Ini hologramnya Tuh Oke, warna-warni Cakep ya Ada kode-kodenya gitu ya Terus, disini ada barcode Oke Nah, ini dia LB Liberty Walk ya teman-teman Sampingnya Nah, ini warna Warna ungu Ungu terong teman-teman Oke Langsung aja kita Dobrak ya Kasih lihat ke teman-teman Nah, buat kalian yang Udah punya atau baru Terima PO-annya Selamat ya Mari kita Unboxing Juga Tuh ada brand Mini GT ya Oke, mau dibuka Sebelah mana nih Hmm Oke, mungkin Sebelah sini aja Kali ya Nah Oke Jadi boxnya Jangan dibuka Semua teman-teman Biar gak rusak Oke, mari kita Buka Nah Wuh Keren Yuk Simsalabim Mari kita Lihat Si Terong ungu ini Teman-teman Agak susah Nah Tuh Kita lihat Teman-teman Wuh Keren Nah Mari kita Lihat Bersama-sama Ya Ini dia Teman-teman Mari kita Lihat Lebih dekat Oke Warnanya Ungu Glossy gitu Teman-teman Mantap ya Oke Kita lihat Dari bawahnya Dulu Nih Kamera saya Rada-rada nih Ada burung Nah Ini dia 2002 Nissan S15 Sylvia ya Use under license Oke Mini GT Bannya Ban Karet Bisa Motor Oke Pelaknya Pelak Warna Hijau Ya Teman-teman Ada Putihnya Gitu Palang Lima Oke Kemudian Dari Samping Oke Dari Samping Ini Dia Banyak Banget Banget Iklannya Teman-teman Ada Liberty Walk Terus ada Site Japan Kemudian Disini ada Sponsor Lagi Oke Apa ini Silun Silun Tires Love Car Oke Dan Masih banyak Lagi Kemudian Di sebelah Sini Juga Sama Oke Di bagian Depan Juga ada Tuh Sponsor Sponsornya Terus Di bagian Depan Ganteng Banget Teman-teman Ada LBWK Di Bawahnya Dan ini Sangat Ceper Oke Oke Terus Kemudian Ada Sponsor Lagi Kacanya Lampu Depannya Dari Kaca Oke Kemudian Ada Sponsor Lokal Lagi Terus Ini Ada Grill Gitu Lalu Di Bagian Kaca Itu ada Tulisan Formula Drift Ya Teman-teman Oke Seperti itu Setirnya Setir kanan Ada Wipper Anti Hujan Oke Dari Samping Sebelah Sini Juga Ada Spionnya Kecil Teman-teman Oke Lumayan Ya Menting Ada Spion Kemudian Disini Ada Bagian Dalam Ada Rollbar Warna Hijau Oke Rollbar Seperti itu Memang Seperti ini Kalo Oke Komen Di bawah Sepertinya Normal Normal Dari Belakang Juga Sama Kemudian Di bagian Atasnya Juga Ada Benera Brazil Ada Jepang Ada Brazil Komen Kalo Sama Sama Oke Oke Lanjut Di bagian Belakang Nah Disini Ada Tulisan Atau Ada Ada Stiker Kecil Cuman HP Saya Gak Gak Gitu Kelihatan Oke Ada Spoilernya Lumayan Tinggi Lalu Di bagian Belakang Keren Ini Sepertinya Kamera Nih Komen Ya Kalo Salah Ya Oke Terus Lampunya Juga Ada Disini Ada Warna Kuning Terus Ada Kehijau Hijau Sedikit Oke Lalu Disini Ada Grill Grill Gitu Kotak Kotak Gitu Ya Temen Temen Dan Ini Sangat Ceper Sekali Oke Ini Sama Ini Gak 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 Gitu Kelihatan Temen Temen Disini Ada Stiker Lagi Pokoknya Ini Full Color Ya Jadi Ada Warna Ungu Warna Kuning Warna Hijau Warna Putih Keren Mantap Nah Disini Juga Ada Sponsor Lagi Ya Oke Gak Begitu Kelihatan Jelas Nah Untuk Tampilan Detailnya Seperti Ini Oke Cakep Ya Nah Ini Ukurannya 1 banding 64 Standar Diecast Ini Keren Banget Wuh Chrome Lucu Warna Terong Itu Temen Mantap Nah Ini Kemarin Sempet Apa Katanya Agak Mahal Ternyata Enggak Saya Belinya Di Bawah Harga 250 Rp. Menurut Saya Ini Harga Yang Sangat Normal Jadi Tidak Terlalu Tinggi Oke Kemudian Ini Yang Seri Box Ada Lagi Yang Seri Blister Yang Nijo Kalau Masalah Peloknya Warna Putih Itu Mungkin Karena Dari Jepannya Jadi Agak Mahal Jadi Saya Beli Yang Ini Aja Oke Keren Banget Mantap Mantap Nah Buat Yang Udah Terima PO-annya Komen Di Lupa Beli Di Dia Oke Kemudian Di Sini Dia Agak Memang Agak Lebar Karena Dia Sudah Dimodifikasi Nah Kalau Nggak Salah Untuk S5 Apa Nissan Sylvia S15 Ini Sekarang Itu Udah Berusia 25 Tahun Kalau Nggak Salah Oke Mobil S15 Ini Terkenalnya Karena Di Film Fast and Furious Oke Nah Terikanya Temen Sangat Cakep Oke Nah Terus Untuk Model Model Sendiri Ada Yang Warna Putih Oke Apalagi Yang Garasi Drip Sangat Cakep Warna Putih Mungkin Lebih Mahal Dari Ini Keren Terus Ada Yang Warna Putih Biru Itu Oke Auto Finish Oke Keren Pokoknya Warna Kuning Relak Oke Oke Tuh Bisa Kencang Temen Temen Harinya Jadi Nggak Seret Bannya Oke Jadi Perfect Ya Nggak Ada Yang Cacat Mantap Pokoknya Nah Ini Dia Nyambung Ke depan Situ Temen Bagian Bawah Warna Ungunya Itu Oke Temen Temen Mungkin Sekian Dulu Unboxing Dan Review Singkatnya Mengenai Mini GT Terong Ini Yang Lagi Viral Minggu Ini Oke Jangan Lupa Buat Kalian Yang Baru Lihat Channel Saya Silahkan Di Subscribe Terlebih Dalu Ya Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Channel Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kata Support Kalian Sangat Luar Biasa Saya Undur Diri Dulu Ciao Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati